Halo guys, untuk perbeki standar tengah yang macet, kita buka dahulu pernya. Lalu kita buka kunci klip yang di bagian kanan ini. Untuk asnya kita semprotkan minyak. Ini saya pakai minyak jahit. Bisa pakai oli juga ya guys. Tadinya saya sudah putus asa dan mau dibawa ke bengkel karena standar tengahnya keras dan macet banget. Beberapa bengkel banyak yang menolak bahkan menganjurkan untuk dipotong dan diganti part baru. Pasti sangat mahal biayanya. Sekitar 250 ribu untuk satu setnya loh. Tapi pas saya coba berikan minyak sambil diayunkan seperti ini, semakin lama semakin enteng atau kecil sekali gesekannya. Saya coba tarik dengan cekar palu seperti ini, sambil saya ayun-ayunkan standarnya. Ternyata bisa ketarik sedikit guys. Terima kasih telah menonton! Dan ini hanya perlu tambah diputar saja pakai tangan. Dan akhirnya as standarnya bisa terlepas. Bisa kita lihat, ini sudah berkarat tebal dan sangat kotor sekali. Pantas saja bikin macet. Kita langsung saja bersihkan pakai sabun. Tahapan awal ini mengurangi kotoran tanah atau minyaknya dulu ya. Terima kasih telah menonton! Setelah lumayan bersih, karat pada besi asnya ini masih ada. Dan saya coba gosok dengan pikir dan ampas. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu kita bilas kembali. Menonton! Terima kasih telah menonton! Lumayan kan lebih bersih dari sebelumnya. Dan untuk bagian lubang standarnya, saya bersihkan lagi dengan sayaran karbucleiners. selamat menikmati bagian lainnya juga saya semprotkan supaya bersih sekarang kita lakukan perumasan dengan minyak gris atau minyak stempet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pasang kembali as dan standar tengahnya selamat menikmati lalu pasang klipnya pakai tang selamat menikmati 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 selamat menikmati